Pasti aku sedih sebenernya ya, denger berita kayak gitu Ya Alshad digosipin, gue digosipin Ya udah biasa lah namanya juga artis Ya... Mungkin perasaan-perasaan seperti itu tuh aku pendam sendiri Aku orangnya seperti itu, kayak aku gak mau nunjukin kesedihan aku ke orang lain Sakit banget gak sih kita mencintai seseorang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya? Kalo masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah lanjutin sama yang ini Kisah cinta Alshad Ahmad dan Tiara Andini tengah menjadi sorotan Sebab Alshad Ahmad ternyata diam-diam menikahi Nisa Shifa saat berpacaran dengan Tiara Andini Dilansir detik hot, Alshad Ahmad dan Tiara Andini ketahuan pacaran pada Maret 2022 Kisah cinta keduanya berawal dari collab untuk konten Youtube Tiara Andini dijuluki sebagai Mama Selen, anak harimau putih yang diadopsi Alshad Ahmad Dalam sebuah konten bincang-bincang, Alshad Ahmad mengaku kenal Tiara Andini saat datang ke acara musik Dari situlah keduanya mulai dekat dan berlanjut dengan DM Alshad Ahmad menilai Tiara Andini adalah teman perempuan pertama yang bisa bicara lama dengan kedua orang tuanya Pertama kali aku punya teman cewek bisa ngobrol banyak sama bapak ibu Yang dulu-dulu gak kayak gitu cuma sampai salam doang Cerita Alshad Ahmad seperti dikutip dari detik hot selasa 21 Maret 2023 Setelah pernikahan dan perciraian Alshad Ahmad dan Nisa Shifa Tanggal jadian dan status hubungan sang Youtuber dengan Tiara Andini jadi sorotan Tiara Andini sempat dikabarkan putus dari Alshad Ahmad pada November 2022 Kabar itu mencuat saat Tiara Andini mengunggah soal perselingkuhan Anjingnya orang-orang kok pada pinter dah, anjingku malah selingkuh Cuit Tiara Andini pada 1 November 2022 Belakangan diketahui Alshad Ahmad dan Nisa Shifa menikah secara siri pada 30 September 2022 Diketahui dari salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nisa Shifa saat menikah tengah hamil 8 bulan Lalu pada 11 November 2022 Alshad Ahmad mengajukan permohonan Isbat nikah dan talak cerai kepada Nisa Shifa di pengadilan agama Bandung Hasil Isbat nikah meresmikan pernikahan Alshad Ahmad dan Nisa Shifa secara negara pada 30 November 2022 Setelah itu proses cerai Alshad Ahmad dan Nisa Shifa berlanjut dan diputus first act pada 2 Desember 2022 Sempat dikabarkan putus dengan Tiara Andini, Alshad Ahmad kemudian tampil umroh bareng dengan sang penyanyi Mereka umroh pada akhir Desember 2022 Kemudian pada Januari 2023 Tiara Andini mengunggah foto bersama Alshad Ahmad dan Selen Dalam keterangan fotonya, Tiara Andini berharap menyambut 2023 2022 kami bertemu dan itu adalah awal dari segalanya Kami telah belajar banyak dari tahun 2022 dan begitu banyak kenangan indah di sini Bersyukur dan diberkati 2023 berusaha menjadi jauh lebih baik dan kita berharap yang terbaik untuk 2023 Tulis Tiara Andini Kabar sepupu Raffi Ahmad ini pun ramai diperbincangkan setelah data perceraian Alshad Ahmad dengan Nisa Shifa muncul di media sosial Alshad diketahui mengajukan permohonan talak cerai pada 11 November 2022 dan terdaftar dalam nomor perkara 5361 PDTG 2022 PA Bandung Saat dikonfirmasi wartawan pengadilan agama Bandung membenarkan kabar perceraian Alshad dan Nisa tersebut Panitra PA Bandung Dede Supriyadi mengatakan Sidang perkara cerai talak sudah diputus pada 2 Desember 2022 setelah diajukan oleh Alshad Benar bahwa talak cerai antara Alshad dan Nisa ini pernah terdaftar di PA Bandung Diajukan oleh suaminya Alshad itu ya ujar Dede kepada wartawan Rabu 22 Maret 2023 Dede merinci gugatan cerai talak didaftarkan pada 11 November 2022 Setelah diputus pengadilan, Alshad dan Nisa sudah membacakan ikrar untuk bercerai pada tanggal 28 Desember 2022 Akta perceraian diantara keduanya sudah diterbitkan Sekarang prosesnya sudah selesai, sudah terbit akta cerai Cerai talak diajukan oleh pihak pria, ucapnya Saat ditanya mengenai isi perkara cerai talak ini, Dede Enggan memberikan keterangan lebih detail Sebab menurutnya pengadilan agama tidak bisa mengumumkan isi dari materi pokok perceraian tersebut Gak bisa dijelaskan, itu pokok perkara Mengenai isinya kita gak boleh, ucapnya Lebih lanjut, sebelum bercerai Dede memastikan Alshad dan Nisa sudah melangsungkan pernikahan Isbad terlebih dahulu Karena sudah nikah Isbad, Alshad pun bisa mengajukan perceraian Jadi dia, Alshad, mengajukan Isbad untuk cerai Jadi, disahkan dulu kawinnya, dianggap perkawinannya itu sah, itu namanya Isbad untuk cerai, katanya Pengadilan agama pun memastikan Isbad untuk bercerai yang dijalankan oleh keduanya sudah sesuai dengan aturan Menurutnya keputusan ini diambil lantaran ada kepentingan tertentu, namun hal ini tetap sah dilakukan Itu dibolehkan Isbad untuk cerai, Isbad yang perkawinannya dilaksanakan sebelum tahun 1974 Dan Isbad untuk kepentingan tertentu, biasanya orang yang mau umroh, pungkasnya Sebelumnya diketahui, Alshad dan Nisa disebut dulu pernah pacaran selama 7 tahun, tapi putus di tahun 2018 Dan pernikahan disebut terjadi karena keinginan Nisa yang sedang hamil Dari berkas duduk perkara, diketahui tanggal 30 September 2022 Pemohon diduga Alshad dan termohon diduga Nisa membuat surat pernyataan nikah Dalam surat tersebut, isinya kehamilan termohon merupakan hasil dari hubungan terlarang dengan pemohon Keduanya juga menegaskan tidak ada hubungan darah yang artinya membolehkan mereka untuk menikah Termohon dan pemohon pun sepakat melangsungkan pernikahan secara Islam Ini merupakan keinginan pemohon yang diduga Nisa yang ingin punya hubungan sah secara agama Saat menikah, status pemohon dan termohon adalah perjaka dan perawan Alias sebelum pernah menikah sebelumnya Tapi termohon sudah hamil 8 bulan Keduanya tetap diizinkan menikah berdasarkan syariat Islam Pernikahan keduanya diduga berlangsung pada hari Jumat 30 September 2022 Di kediaman Alshad Ahmad di Bandung Wali nikah dari pihak perempuan diwakili paman kandung Karena ayah sudah meninggal Akad nikah Alshad dan Nisa diduga dilakukan oleh penghulu setempat Dengan mas kawin uang tunai sebesar 3 juta rupiah Diketahui alasan utama mereka bercerai dalam duduk perkara tersebut Adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi Bahkan sebelum adanya pernikahan yang sulit untuk dirukunkan Pernikahan mereka disebut sudah berakhir dengan cerai talak pada Desember 2022 Dan pernikahan mereka disebut hanya bertahan lebih kurang 3 bulan saja Terima kasih telah menonton!